Pemirsa Capres nomor urut 1 Anis Rashid Baswedan menyoroti acara Desak Anis yang perizinannya kerap dicabut mendadak. Terbaru izin acara Desak Anis edisi pendidikan yang rencananya dikelar di kawasan museum di Ponegorosa Sanawiratama, daerah istimewa Yogyakarta dicabut. Giat kampanye Desak Anis kembali mengalami kendala perizinan. Di Yogyakarta, Desak Anis terpaksa dipindahkan lantaran dicabut izinnya pada malam sebelum acara terlaksana. Sampai saat ini pihaknya belum mengetahui alasan pembatalan sepihak itu. Padahal pihak penyelenggara telah mengantongi perizinan. Menyikapi hal ini, Anis menganggap terjadi kemunduran demokrasi. Anis tidak berpikir untuk protes dan hanya menekankan bahwa pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dan menjunjung pemberian kesempatan serta kesetaraan. Iya, saya tidak dengar dari panitia lagi, tapi apapun alasannya, faktanya dicabut. Lain kalau dari awal tidak diberi izin. Tapi kalau sudah ada izin, berarti kan seluruh ketentuan sebenarnya sudah terpenuhi. Semuanya sudah, artinya gini, bagi yang tingkat operasional, mereka tidak melihat ada masalah. Seluruh persyaratan terpenuhi ya diberi izin. Sesudah itu kemudian ada yang level strategis, baru kasih instruksi. Kira-kira begitu logiknya. Nah justru ini yang menjadi masalah. Kapan kita mau maju demokrasinya? Kalau prosedur yang sudah diikuti dibatalkan oleh kepentingan yang kita tidak tahu kepentingannya apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.